Intro Teman-teman sekalian Dan kali ini kita mau nanam anggrek dari botol Yang akan kita tanam ini adalah pipit anggrek palenopsis Keluar dari botol Nah kebetulan anggreknya ini masih kecil-kecil banget Jadi nanti akan kita pisahkan antara yang kita tanam di single pot dan community pot Pertama kali yang kita lakukan adalah membuka botol yang berisi pipit anggrek palenopsis ini Segelnya kita buka Biasanya botolan anggrek memang ada segelnya seperti ini Kita buka dulu Kemudian isinya akan kita keluarkan Sebelum kita keluarkan kita perlu kasih air dulu ya Di botolnya ini Agar media tanamnya nanti gampang untuk dilepaskan Setelah kita kasih air Kita kocak-kocak begitu ya Biar akar-akarnya terlepas dari medianya Nah kemudian kita coba keluarkan Kita keluarkan airnya Nanti kotorannya ikut Kotoran berupa media tanam itu akan ikut terbawa keluar Kita kasih air lagi ya Kita kasih air lagi sampai medianya mungkin bersih Kalaupun tidak dikeluarkan juga bisa sih Nanti langsung kita keluarkan pakai kawat ya Kawat yang kita bengkokkan Nah ini kita pakai kawat kecil ya Yang kita ujungnya kita bengkokkan Untuk mengambil bibit anggrek yang ada di dalam botol Nah untuk mengeluarkannya Ini yang keluar duluan itu akarnya Biar daun-daunnya tidak rusak Karena kalau akarnya duluan nanti Posisi daun itu Tidak melawan ya Tidak melawan bagian pinggir botol ini Sehingga bisa aman Nah setelah keluar semuanya Nah ini kita bersihkan Bibit anggrek ini kita bersihkan Kita siapkan air bersih di satu wadah Untuk membersihkan bibit anggrek yang tadi sudah kita keluarkan Nah ini perlahan-lahan kita masukkan ke air yang sudah kita siapkan Biar media tanam yang tadinya ada di dalam botol itu Benar-benar terpisah dari Bibit anggreknya Karena kalau media tanam ini masih Nempel di bibit anggrek Nanti punya potensi untuk Membuat anggrek ini busuk Ada tumbuh camur Ada mungkin bakteri dan lain sebagainya Sehingga akan Menyebabkan bibit-bibit anggrek yang masih Bayi ini Mati Sambil kita membersihkan Bibit anggrek ini dengan air Kita juga perlu Membersihkan bagian-bagian Tanaman ini Yang mati mungkin Ada akar yang mati Kemudian ada Daun yang sudah Mati Ini perlu kita bersihkan Jadi benar-benar Yang tersisa di bibit anggrek ini Adalah bagian-bagian yang masih Sehat dan bagus Kalau kira-kira mungkin ada akar yang Sudah tidak bagus Ya sebaiknya kita bersihkan Kita potong saja Nah ini pelan-pelan Satu persatu kita cek Pokoknya semua sampai bersih Tersisa hanya bagian tanaman yang Sehat dan Punya potensi untuk Berkembang Selanjutnya Bibit anggrek ini Kita serendam dulu Di larutan fungisida Atau Obat anti jamur Agar mencegah Bibit anggrek ini Terserang penyakit jamur Dan Busuk ketika Nanti kita tanam Nah ini memang Kondisi yang Cukup rawan Di fase aklimatisasi ini Anggrek-anggrek Terkena jamur Sehingga kita cekah Dengan menggunakan Larutan fungisida Sambil kita rendam Kita perlu Menyiapkan Pot dan juga Media tanam Yang akan kita pakai Untuk menanam Anggrek-anggrek ini Nah ini kita mau Pakai model yang Kompot dulu ya Kompot itu Community pot Ini dalam satu pot Besar Nanti diisi Banyak Bibit Anggrek Ini biasanya Dilakukan Untuk Anggrek-anggrek Yang terlalu kecil Bibitnya Terlalu kecil itu Bisa karena Memang usianya Belum mencukupi Atau Memang Pertumbuhannya Yang Kurang bagus Sehingga Meskipun Di dalam botol Sudah cukup lama Ini Pertumbuhannya Tidak bisa Cepat besar Nah tapi Jangan khawatir Meskipun Kita punya Anggrek Yang di dalam Botol ini Masih kecil-kecil Atau kerdil Tetapi Ini bisa Dengan penanganan Yang Benar dan Baik Ini tetap bisa Tumbuh dengan Subur Dan mungkin Nanti ke depannya Bisa menjadi Anggrek-anggrek Yang besar juga Jadi jangan Dibuang ya Kebiasanya Kalau Wah ini kok Ukurannya kecil Nah terus Dibuang Ini Jangan Jadi memang Di dalam botol itu Kadang-kadang Berbeda-beda Ukurannya Ada yang Bibit Berukuran besar Dan ada yang Masih Kecil Nah ini Yang kecil-kecil ini Kita Tanam di Community pot Karena memang Kalau yang masih kecil ini Masih butuh Kelembaban ya Jadi kita Gabungkan saja Semuanya Nah kita akan Coba pilih ya Anggrek-anggrek Yang masih kecil Yang kerdil-kerdil dulu Nah kita akan Tanam di Community pot Sedangkan Untuk Anggrek-anggrek Yang Berukuran Agak besar Ini nanti Mau kita Tanam di Single pot Jadi satu pot Itu Kita Kasih Satu Bibit Anggrek Nah ini Seperti ini Jadi kalau Community pot Bawahnya Perlu kita Kasih Jadi ini kan Potnya terlalu Tinggi ya Sebenarnya Ini tadi Kita kasih Arang di bawahnya Atau bisa juga Pecahan Genteng Atau batu Batu Atau pecahan Pot Yang jelas Tinggi Ini saya akan Pakai medianya Kadaka Jadi kadaka Ini memang Cukup Menyimpan Bisa menyimpan Air ya Kalau terlalu Ini terlalu Satu pot Ini kita penuhi Khawatirnya Nanti Ketika penyiraman Terlalu Basah Di bawah Sehingga Terlalu lembab Ini Berpotensi Menyebabkan Anggrek-anggrek Ini malah mati Jadi tadi Di bagian bawah Pot Itu kita Kasih Arang Kebetulan Yang saya Ada Itu pakai Arang Bisa juga Pakai Mungkin Stereo Form Atau Pecahan Genteng Pecahan Bata Pecahan Pot Bekas Dan sebagainya Yang penting Ini tidak terlalu Tinggi Tingginya Mungkin Tingginya Kadaka Ini nanti Mungkin Hampir sama Dengan Pot Single Itu kira-kira Segitu Nah ini Yang kecil-kecil Ini yang Kerdil-kerdil Ini kita Taruh Di situ Kita sesuaikan Jumlah Ukurannya Dengan Jumlah Tanaman Yang kita Tanam Bisa 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 Biasa Atau Bisa Dengan Keranjang Seperti Ini Itu juga Bisa Kita Pakai Ini Prinsipnya Bebas Mau pakai Apa saja Tempatnya Yang penting Ini bisa Menjaga Kelembaban Nah ini Sebenarnya Kita Letakkan Tidak 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 Akar Akarnya Biar Mungkin Tidak Ketika Nanti Kita Siram Tidak Lari Perlu Kita Timbun Sedikit Tidak 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 Ini Sudah Jadi Untuk Community Pod Tinggal Nanti Kita Tempatkan Di Tempat Yang Terduh Jangan Lupa Nanti Kalau Anggrek Ini Ada Kodenya Kita Tuliskan Di Bagian Pod Nah Seperti Tadi Yang Saya Bilang Ini Anggrek Anggrek Yang Ukurannya Sudah Agak Besar Kita Tanam Di Single Pod Seperti Ini Jadi Satu Pod Itu Isinya Satu Bibit Anggrek Kalau Yang Tadi Satu Pod Besar Itu Isinya Banyak Bibit Anggrek Nah Yang Ditimbun Media Ini Hanya Bagian Akar Jadi Bagian Akar Saja Yang Ditimbun Media Tidak Perlu Sampai Bagian Daun Jangan Sampai Bagian Daun Atau Batang Kalau Mungkin Anggrek Yang Berbatang Jangan Sampai Batang Tertimbun Cukup Bagian Akar Nah Ini Kita Rapikan Posisinya Dengan Menambahkan Medianya Seperti Ini Karena Kalau Karakter Dari Anggrek Bulan Itu Kan Akarnya Agak Panjang Kadang Kadang Jadi Kita Isi Dulu Sedikit Baru Kita Masukkan Tanamannya Kemudian Pinggir Pinggirnya Kita Tambah Media Biar Penuh Nah Tinggal Kita Lanjut Cara Yang Sama Untuk Tanaman Tanaman Yang Lain Nah Ini Sudah Selesai Ini Anggrek Anggrek Yang Kita Tanam Di Kompot Atau Community Pot Ini Anggrek Anggrek Yang Ukurannya Masih Kecil Jadi Kita Kumpulkan Dalam Satu Pot Besar Ini Atau Community Pot Ini Nanti Tinggal Perawatan Dan Insya Allah Ini Sudah Bisa Jadi Besar Nantinya Setelah Bibit Anggrek Ini Kita Keluarkan Dari Botol Dan Kita Tanam Di Pompot Dan Juga Single Pot Selanjutnya Kita Perlu Menyemprotkan Vitamin B1 Pada Anggrek Anggrek Ini Karena Vitamin B1 Ini Memiliki Manfaat Untuk Merangsang Pertumbuhan Akar Baru Dan Juga Daun Daun Baru Pada Anggrek Dosisnya Sedikit Aja Jadi Untuk Yang Pertama Ini Selain Tadi Untuk Merangsang Pertumbuhan Akar Baru Vitamin B1 Ini Juga Bermanfaat Untuk Mengurangi Stress Pada Tanaman Kita Tau Kan Tadi Anggrek Anggrek Ini Berada Di Dalam Botol Dan Kemudian Ini Keluar Botol Memasuki Fase Kehidupan Yang Baru Yaitu Fase Aklimatisasi Lingkuannya Juga Baru Berbeda Dengan Lingkuan Botol Maka Perlu Kita Berikan Vitamin B1 Pada Anggrek Anggrek Ini Penyemprotan Vitamin B1 Ini Bisa Kita Ulang Setiap 3 Hari Sekali Sampai Ada Akar Baru Atau Daun Baru Muncul Dari Bibit Anggrek Selama Selama Tidak Tidak Perlu Kita Pupuk Jadi Nanti Akan Mulai Kita Pupuk Setelah Ada Tunas Baru Atau Daun Baru Atau Akar Baru Kurang Lebih 3 Minggu Sampai 1 Bulan Dan Selanjutnya Anggrek Anggrek Ini Perlu Kita Tempatkan Di Tempat Yang Teduh Dan Tidak Terkena Mahdari Secara Langsung Selama Fase Aklimatisasi Yang Perlu Kita Lakukan Hanya Memberikan Vitamin B1 Dan Menyemprotkan Air Jika Kondisi Media Sudah Cukup Kering Jika Masih Lembab Sebaiknya Dibiarkan Saja Dan Tidak Usah Disiram Nah Penyiraman Dengan Spray Yang Lembut Seperti Tadi Baik Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Selamat Bertemu Lagi Di Video Video Selanjutnya